Intro Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syamsu Tabris Ini sebelum kerumi ya Kita masuk ke beliau sebentar Kata beliau begini Apapun yang terjadi dalam hidupmu Tidak peduli betapapun sulitnya hal itu Jangan memasuki lingkungan keputus asaan Bahkan ketika semua pintu tertutup Tuhan akan membuka jalan baru hanya untukmu Berterima kasihlah Sangat mudah untuk bersyukur Ketika semuanya baik-baik saja Tetapi seorang sufi bersyukur Tidak hanya atas apa yang telah diberikan kepadanya Tetapi juga atas semua yang telah tertolak darinya Apapun kesulitanmu Seberat apapun bebanmu Kamu ingat-ingat satu rumus final ini Jangan putus asa Jangan putus asa Itu saja Kamu lupa bahwa kamu tidak percaya lagi kepada Allah Kamu lupa bahwa ada Allah Yang bagi Allah apa sih yang tidak mungkin Orang yang putus asa itu kan sering pakai kalimat-kalimat Buntu sudah semua jalanku Gelap duniaku Aku gimana lagi ini Kamu lupa masih ada Tuhan Masih ada Allah Jadi Syekh Sam Sutabris mengingatkan kita Apapun kesulitanmu Apapun bebanmu Jangan biarkan gawangmu yang terakhir ini bobol Yaitu keputus asa Makanya Putus asa itu kan Kalau dalam Al-Ruqan disebut kekufuran Karena bahkan orang yang putus asa Berarti dia melupakan Allah Atau tidak percaya dengan kekuasaannya Allah Kata Syekh Sam Sutabris Meskipun semua pintu rasanya tertutup Allah masih bisa kok Bukan membuka pintu bahkan Membuat pintu baru Allah bisa Yang tidak terbayangkan mungkin selama ini oleh Jadi Tidak mungkin Pak lewat ini Lewat itu Lewat ini Jalan yang saya hitung itu Tidak ada yang beres Itu kan hitunganmu Jadi Bagi Allah apa yang mustahil Uang dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Dari Masjidil Aqsa Ke Sistiratul Muntaha Yang bisa Dalam waktu semalam Meskipun Di medsos banyak orang Yang mendebat Masuk masuk akal Masa Allah Ini namanya Mujizat ya memang Tidak masuk akal Kalau masuk akal Ya tidak Mujizat namanya Memang tidak harus Masuk ke akalmu Kalau bisa terjangkau oleh Pikiranmu Oleh akalmu Itu masih biasa Wong ini peristiwa luar biasa Jadi Banyak kemarin Saya baca di Meskipun Naik ke langit Ketujuh langit Itu apa Pikirannya kan Menehan Jadi Tidak masuk akal saya Ya memang Tujuannya tidak Untuk dimasukkan akal Akalmu Tidak nyampe Jadi Ini peristiwa luar biasa Kalau definisinya Khorikul adat Beda dengan adat Memang tidak cocok Dengan hukum alam Sunatullah Sain yang kamu pelajari Itulah mengapa Disebut Mujizat Jadi Memang ada Mode Polanya Sendiri Yang berbeda Dengan pola Sainatif Yang selama ini Kamu pelajari Baik Kesabaran Tidak berarti Bertahan Secara pasif Kata Syekh Samsutin Atta Berisi Sabar itu Berarti Berpandangan Jauh ke depan Untuk Mempercayai Hasil Akhir Dari Suatu Proses Ini Kalau pakai Bahasa yang lain Sabar itu Sama dengan Orang yang Optimis Jadi Kalau kita Yakin Hasilnya Akan Baik Kita Mudah Untuk Sabar Orang Sabar Itu Justru Visioner Pandangannya Kedepan Apa Yang dimaksud Dengan Kesabaran Ini Definisinya Menarik Sabar Sabar Apa Untuk Bisa Bisa Melihat Indah Fajar Kamu Harus Sanggup Menahan Hidup Di malam Hari Kalian Kalau mau Melihat Sunrise Di belanya Di belanya Ngantuk Malam Tidur Naik Ke atas Gunung Sampai Sana Alhamdulillah Bisa Kelihatan Sekarang Sunrise Itu Kan Kamu Ada Tirakatnya Itu Kan Capek Menahan Tidur Jadi Meskipun Setelah Sunrise Kamu Hasilnya Akan Bisa Selfie Selfie Foto Foto Itu Saja Nah Hidup Juga Begitu Kamu Kalau Ingin Meraih Keindahannya Harus Siap Dengan Pahitnya Kita Itu Seringkali Hanya Fokus Pada Mawarnya Saja Fokus Pada Fajarnya Saja Lupa Dengan Malamnya Lupa Dengan Durinya Itu Yang Membuat Kita Begitu Dropnya Ketika Mengalami Patah Hati Ketika Mengalami Kesulitan Hidup Padahal Justru Kesulitan Itulah Yang Akan Mengantarkan Kita Pada Keindahan Ini Pendapatnya Seh Samsutin Atta Berisi Ketidak Sabaran Berarti Menjadi Picik Untuk Tidak Dapat Melihat Hasilnya Jadi Orang Tidak Sabar Itu Yoh Hanya Lihat Pahitnya Saja Tidak Lihat Bahwa Setelah Pahit Ada Manis Orang Orang Tidak Sabar Ketika Melihat Bunga Mawar Sudahlah Tidak Usah Mawar Mawaran Ada Durinya Kok Kenapa Dia Tahan Dia Hanya Lihat Durinya Dia Lupa Kalau Nanti Bisa Dapat Mawar Indah Kalau Kamu Tidak Siap Menunggu Malam Kamu Tidak Akan Ketemu Indahnya Fajar Sudahlah Tidak Usah Nyari Fajar Tidur Saja Enak Misalnya Ya Sudah Ini Yang Disebut Tidak Sabar Para Pecinta Tuhan Tidak Pernah Kehabisan Kesabaran Karena Mereka Tahu Bahwa Agar Bulan Sabit Menjadi Purnama Dibutuhkan Waktu Tidak Mungkin Hari Ini Bulan Sabit Besok Langsung Purnama Kalau Sudah Begitu Kiamat Itu Berarti Mesti Kamu Harus Nunggu Dulu Waktunya Dari Bulan Sabit Jadi Purnama Maling Tidak Kamu Nunggu 15 Hari Setengah Bulan Itu Pun Purnama Tidak Seterusnya Nanti Jadi Bulan Sabit Lagi Itulah Kehidupan Kalau Kamu Kehilangan Kesabaran Hidup Mu Akan Sangat Berat Karena Modenya Hidup Itu Naik Turun Tidak Mungkin Orang Hidup Itu Seneng Terus Enak Terus Meskipun Kamu Pinginnya Begitu Hidup Itu Mesti Kadang Seneng Kadang Enak Kadang Enak Itu Wajar Siaplah Menghadapi Hidup Yang Seperti Ini Kunci Bahagiamu Justru Disitu Kalau Kamu Siap Seneng Saja Siap Siap Hidup Banyak Stress Banyak Depresi Semoga Tidak Ada Yang Disini Hidupnya Nyari Susah Saja Dan Ada Orang Itu Yang Kalau Bisa Sulit Kenapa Dibuat Mudah Itu Namanya Nyari Susah Orang Itu Normalnya Nyari Seneng Dia Mereka Nyari Susah Kalau Tidak Rumit Tidak Enak Tidak Asik Salah Mudewe Baik Jadi Orang Yang Normal Normal Saja Wajarnya Kita Mencari Kebahagiaan Kesenangan Tapi Kita Harus Sadar Hidup Ini Ada Kesulitan Juga Ada Problem Juga Ada Naik Turun Juga Kata Beliau Begini Ini Bagi Yang Suka Mematahkan Hatinya Orang Lain Ini Masih Perspektif Berbeda Kalau Tadi Yang Mengalami Penderitaan Ini Yang Membuat Orang Lain Menderita Kata Sesam Sutin Atta Berisi Kalau Engkau Selalu Mematahkan Hati Orang Lain Apapun Ibadah Yang Kamu Lakukan Tidak Ada Nilainya Mematahkan Hati Orang Lain Itu Membuat Orang Lain Kecewa Secara Sengaja Membuat Orang Lain Putus Asa Secara Sengaja Membuat Orang Lain Merasa Bersalah Secara Sengaja Membuat Orang Lain Drop Secara Sengaja Ini Kalau Yang Dikatakan Oleh Syekh Samsudin Atta Berisi Ini Benar Jangan Jangan Kita Sering Ada Disini Apalagi Di Medsos Di Medsos Itu Kan Kita Sering Secara Sengaja Biar Orang Yang Tidak Kita Sukai Drop Jatuh Kecewa Merasa Bersalah Merasa Putus Asa Ada Temen Yang Ngapain Lo Kamu Kok Begitu Kafir Kamu Kalau Sudah Begitu Terus Temen Muzik Stres Waduh Saya Sudah Kafir Ternyata Gimana Patah Hatinya Dia Depresi Melakukan Kebaikan Saja Masih Dituduh Dituding Terus Dia Putus Asa Kata Saya Sampir Ternyata Berisi Kalau Engkau Selalu Mematahkan Hati Orang Lain Apapun Ibadah Yang Kamu Lakukan Tidak Ada Nilainya Kita Kan Kadang Seneng Kadang Bangga Kalau Membuat Orang Kecewa Khusususnya Orang Yang Kita Benci Atau Kelompok Yang Tidak Kita Sukai Rasa Baru Tahu Dia Keliru Dia Kan Baru Tahu Dia Rasakan Kamu Kecewa Rasakan Kamu Salah Rasakan Kamu Ini Namanya Mematahkan Hatinya Orang Lain Jangan Lupa Bahwa Allah Itu Mencintai Manusia Siapa Saja Dia Di Dia Maka Ayo Kita Cintai Semuanya Apapun Keadaannya Apapun Kondisinya Ya Dengan Cara Mencintai Yang Proper Tentu Saja Mencintai Yang Proper Itu Bukan Selalu Disetujui Saja Kalau Tidak Pas Diluruskan Dengan Baik Tidak Dipatahkan Hatinya Kalau Cocok Didukung Ini Namanya Mencintai Jadi Ya Kalau Bisa Kita Bangun Peradaban Saling Mencintai Saling Peduli Bukan Peradaban Saling Menjatuhkan Saling Berlomba Bahwa Akulah Yang Paling Tinggi Yang Paling Benar Yang Paling Lolos Yang Masuk Surga Pertama Yang Paling Diritui Allah Kalau 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 Bisa Kita Masuk Surga Pertama Semuanya Bareng Bareng Jadi Tidak Harus Giliran Bareng Bareng Kita Diritui Allah Semua Begitu Semua Kita Semuanya Bareng Bareng Dicintai Allah Apapun Cara Kita Mendekati Allah Ya Beda Beda Itu Wajar Memang Hidup Itu Kan Begitu Ada Macem Macem Cara Macem Gaya Untuk Dekat Dengan Jangan Jadikan Perbedaan Itu Alasan Kita Saling Mematahkan Hati Saling Membuat Orang Kecewa Dan Putus Asa Kalau Bisa Saling Kita Dukung Ya Sudah Pendapat Saya Begini Pendapat Begitu Silahkan Lakukan Kebaikan Semaksimal Mungkin Sesuai Keyakinan Aku Pun Akan Melakukan Kebaikan Semaksimal Mungkin Sesuai Keyakinanku Insya Allah Kalau Yang Kita Lakukan Sama-sama Kebaikan Akan Menghadirkan Ridhonya Allah Ini Menurut Saya Mode Hidup Bersama Yang Lebih Nyaman Daripada Perlombaan Bener-beneran Akulah Yang Kamu Salah Kamu Tidak Cocok Ini Dalilnya Nanti Yang Sana Kamu Yang Keliru Dalilnya Ini Dalilmu Kan Hanya Niru Yang Sana Dalilmu Kan Cuma Nguntip Saja Akhirnya Hidupmu Jadi Sangat Tidak Nyaman Maka Jangan Saling Mematahkan Hati Saling Dukung Saja Baik Biar Yang Dinyatakan Oleh Saya Samsutin Ini Tidak Terjadi Kalau Engkau Selalu Mematahkan Hati Orang Lain Apapun Ibadah Yang Kamu Lakukan Tidak Ada Nilainya Siapa Tau Apa Yang Kita Lakukan Saat Mematahkan Hati Orang Lain Mengdatangkan Murkanya Sehingga Allah Tidak Ridhal Termasuk Pada Ibadah Yang Kita Lakukan Oke Kita Lanjutkan Sekarang Sekarang Kita Masuk Kemurid Beliau Maulana Jalalutin Rumi Kalau ini Perspektifnya Agak Berbeda Ada Satu Kalimat Yang Terkenal Sekali Dari Maulana Rumi Biarkan Di